Yuk ikutin kesibukan aku di pekerangan rumah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di takdir channel ya teman-teman Jangan pernah bosan-bosan nontonin video aku Karena di video ini hanyalah aku menanam-menanam di pekerangan rumah teman-teman Ya apalah ada ya aku cuman ini aja yang bisa aku kerjakan di pekerangan rumah teman-teman Daripada pekerangan rumah aku kosong dan tidak terisi apa-apa Jadi saya menyebutkan diri untuk menanam-menanam di pekerangan rumah seperti ini teman-teman Nah video kali ini saya awali dengan mengangkat polybag besar seperti ini ya teman-teman Ada pun ukuran polybag ini yang saya gunakan sepertinya agak saya lupa juga sih ukuran berapa Tetapi percayalah bahwa polybag ini seukuran dengan ember gitu teman-teman Ember 10 liter besar banget ya Nah nantinya ini polybag saya akan tanami tanaman terong teman-teman Nah disini saya tidak menanam terlalu banyak ya Cukup untuk dikonsumsi di dalam dapur saja teman-teman Jadi saya menanamnya sedikit saja supaya tidak mau basir juga nantinya Kalau banyak buahnya juga sayang Mau dijual juga terlalu sedikit Mau dikonsumsi juga terlalu banyak Jadi saya sesuaikan saja Berapa yang saya mau konsumsi itu juga yang saya akan tanam teman-teman Oke lanjut Nah disini setelah saya mengangkat-angkat polybag itu teman-teman Lanjut saya Lanjut saya menyiram-nyiram tanaman bayam merah ini teman-teman Sebab bayam merah ini terlalu kering polybagnya ya Disebabkan karena kemarau panjang begitu panasnya teman-teman Uh panas sekali teman-teman disini Sehingga polybag ini atau tanaman saya ini kekeringan teman-teman Jadi saya sempatkan waktu untuk menyiramnya juga Mumpun tidak ada pekerjaan yang lain Jadi saya menyiram juga tanaman ini teman-teman Mudah-mudahan Setelah saya siram seperti ini Dia akan tumbuh subur Dan menghasilkan tanaman sayur yang segar-segar gitu ya teman-teman Tanaman bayam merah saya ini Itu saya tanam dengan ukuran polybag yang sangat kecil gitu ya teman-teman Kalau tidak salah nih ukuran polybagnya hanya sejengkal gitu Tingginya teman-teman tidak terlalu besar juga Sebab saya tanamnya satu pohon satu polybag ini teman-teman Jadi saya tidak butuhkan polybag yang begitu besar Untuk menanam bayam merah ini Nah sekarang saya pindah di belakang rumah saya ini teman-teman Disini juga saya menanam bayam merah dengan wadah seperti ini Wadah yang saya gunakan disini teman-teman Adalah pembungkus semen yang sudah tidak terpakai lagi Jadi saya manfaatkan untuk sebagai media tanam seperti ini teman-teman Wah keren juga nih Boleh dicontohlah teman-teman ya Banyak yang mengira bahwa bayam merah ini bukanlah bayam Melainkan ini adalah bunga-bunga yang biasa ditanam oleh ibu-ibu gitu teman-teman Tapi percayalah bahwa ini adalah tanaman sayur ya Memang tidak banyak sih yang dikenal oleh ibu-ibu Sebab bayam ini hanya daerah-daerah tertentu saja yang banyak membudidayakan bayam seperti ini teman-teman Oke lanjut Nah disini juga saya budidaya tanaman bayam Eh salah ini bukan tanaman bayam sih Nanti saya diprotes oleh penonton lagi Ini tanaman sawi teman-teman Atau dengan kata lain namanya pakcoy Tanaman pakcoy ini banyak orang yang suka juga pada saat masak mie atau mie goreng gitu teman-teman Dicam ke dalam mie instan itu Enak sekali untuk dikonsumsi di warung-warung gitu Nah kebetulan hari ini ada yang pesan warung ya teman-teman Karena di warung mie itu suka sekali menggunakan tanaman sawi ini sebagai campuran mie ayam ya teman-teman Nah sekarang saya mau panen dulu Karena kebetulan disini tanaman saya sudah ada yang siap panen Sudah besar-besar daunnya lebar-lebar dan hijau-hijau Syukur Alhamdulillah karena dengan perawatan seadanya Akhirnya tanaman saya tumbuh subur seperti ini Padahal ini adalah musim kemarau loh teman-teman Karena dengan musim kemarau seperti ini Ini saya menggunakan atau saya melakukan perawatan sangat ekstra teman-teman Begitu ekstranya setiap hari saya menyiramnya dua kali sehari teman-teman Pagi dan sore dan kadang pula saya menyiramnya kalau malam hari teman-teman Bergantung cuaca gitu sih Nah ini dia teman-teman saya persingkat saja Ini adalah hasil panen sawi kita pada hari ini teman-teman Lumayanlah untuk kita jual di penjual mie ayam itu teman-teman Karena kebetulan mie ayam itu pesannya cuma segini Ya kita panennya juga cuma segini aja teman-teman Selebihnya ya kita konsumsi nanti di dapur ya Oke lanjut Nah inilah hasil panen saya hari ini teman-teman Lumayan ada dua ikat Dua ikat ini yang dipesan oleh warung mie ayam itu teman-teman Nantilah kita antarkan ke warung mie ayam itu Mudah-mudahan kita dapat mie ayam yang gratis lagi ya teman-teman Karena biasanya warung mie ayam itu memberikan kita mie ayam yang gratis Sebab saya tukar dengan sayur sawi seperti ini teman-teman Hmm keren banget nih Sepertinya ini musti kita budidayakan di pergerangan rumah teman-teman Wajib deh wajib 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 Oke lanjut Beberapa hari yang lalu tanaman bayam merah ini Kita siram-siram teman-teman Dan masih kecil-kecil pada saat itu Nah tiba-tiba baru beberapa hari Satu minggu yang lalu itu kalau tidak salah Tanaman bayam merah ini sudah besar aja gitu teman-teman Hmm sepertinya kita harus panen juga nih Seger-seger banget ya teman-teman Enaknya kalau menanam seperti ini Itu kita tidak perlu beli lagi sayur teman-teman Dan tentunya sayur kita bisa jamin kualitasnya Bebas dari pesticida gitu Banyak yang mengira atau banyak yang komen di kolom komentar Pada video saya yang lalu-lalu itu teman-teman Mengatakan bahwa bayam ini bukanlah bayam atau sayur Melainkan ini adalah bunga-bunga yang saya tanam Eits jangan salah teman-teman Ini adalah sayur gitu loh Bukan bunga-bunga teman-teman ya Hmm baru tahu nih teman-teman nih Ini adalah tanaman sayur bayam loh Ini perkawinan antara sayur bayam merah dengan sayur bayam hijau Jadinya daun bayamnya seperti ini Ada yang merah-merahnya Ada hijau-hijaunya juga gitu teman-teman Cantik kan seperti bunga-bunga Tetapi ini adalah sayur loh teman-teman Jangan kira ini bunga-bunga loh Karena sayur bayamnya sudah besar-besar juga Jadi saya putuskan untuk panen juga teman-teman Nah cara saya untuk panen bayam seperti ini Itu saya sisakan batang dan akarnya Serta tunas-tunas airnya teman-teman Alasan saya menyisakan tunas air seperti itu Agar supaya nantinya tanaman bayam ini dapat tumbuh lagi teman-teman Jadi kita tidak perlu menanam lagi Itu biasanya selang waktu satu minggu Tunas-tunas yang kita sisakan seperti itu Nantinya akan tumbuh subur lagi teman-teman Dan siap kita panen lagi seperti saat ini Nah teman-teman penasaran bagaimana cara budidaya tanaman ini Yuk teman-teman silahkan Anda mengunjungi toko-toko pertanian terdekat di wilayah Anda Ya teman-teman cari deh Di sana banyak dijual kok Bibit bayam merah seperti ini Silahkan dibudidayakan di pekerangan rumahnya teman-teman Hmm pasti istrinya suka-suka tuh Ini saya panen bayam merahnya tidak begitu banyak sih Cukup untuk dikonsumsi di rumah saja gitu teman-teman Ya lumayanlah kalau untuk kebutuhan dapur sudah terpenuhi sayur mayurnya teman-teman Nah nanti kan masih banyak juga nih Polybag yang terisi dengan bayam merah Nanti kalau ada tukang sayur yang lewat dan berminat untuk membeli sayur saya ini Saya akan panen lagi teman-teman Tapi hari ini saya cuma panen hanya sekedar untuk masak sayur di dalam rumah teman-teman Karena kebetulan stok sayur di dalam rumah sudah habis Jadi saya panen aja teman-teman Itulah enaknya kalau kita budidaya tanaman sayur-sayuran di pekerangan rumah teman-teman Karena kita setiap mau masak sayur tinggal petik aja gitu Tidak perlu lagi ke pasar Tidak perlu lagi simpan di kulkas Akhirnya nanti kulkasnya penuh dengan sayuran Nah kalau menanam seperti ini kita tidak perlu memasukkan sayuran ke dalam kulkas Sebab kita tinggal masak atau tinggal petik aja Kalau kita mau masak sayur gitu teman-teman Alhamdulillah hari ini saya dapat seperti ini teman-teman Hmm disini ada sekitar dua ikat loh Dua ikat ini kita mau masak sayur teman-teman Dan setelah dimasak nanti kita akan mau konsumsi bersama keluarga gitu teman-teman Ya gimana menurut teman-teman asik gak nih Asik ya kalau asik ya yuk kita menanam-menanam teman-teman Manfaatkan pekerangan rumah gitu loh Nah setelah sayur bayamnya saya panen Disini saya rapatkan kembali polybagnya teman-teman Supaya tidak terlalu panas gitu Karena matahari disini sangat menyengat sekali teman-teman Jika siang hari Jadi polybag bayam merah ini saya rapatkan seperti ini Supaya tidak terlalu panas teman-teman Jadi kalau kita siram itu tidak terlalu menguap airnya teman-teman Ya nah setelah saya rapatkan seperti ini Saya bersih-bersihkan lagi rumput-rumput yang tumbuh di polybag itu teman-teman Disitu kan banyak rumput-rumput yang tumbuh di tanaman bayam kita ini Nah saya semuanya itu saya bersihkan Saya cabut-cabut semua Tetapi saya tidak membuang rumput-rumput yang ada ini Yang sudah saya cabut teman-teman Ya saya kumpulkan dalam suatu wadah Karena nanti rumput-rumput itu akan menjadi kompos gitu Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton video saya mulai dari awal sampai akhir ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Saya takdir channel Pamit undur diri Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye